Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 84 Pada hikmah nomor 84 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas Dalam melaksanakan ibadah secara lahiria Dan merasa cukup kaya bersama Allah secara batinia Hendaklah engkau ketahui bahwasannya dengan itu Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadamu lahir dan batin Kau muslimin rahimahum Maksudnya begini Mata rozakwa kato'ata wal ghina bihi anha Kapan saja ketika Allah memberimu rezeki yang berupa ketaatan secara lahir dan juga kepuasan secara batin Faklam ketahui bahwa Allah itu sudah memberikan nikmat kepadamu yang sangat sempurna sangat banyak secara lahir dan batin Maksudnya begini Yang namanya ta'at atau ibadah Itu kan cuma ada dua Pertama ibadah lahir Yang kedua ibadah batin Ibadah lahir itu maksudnya apa? Ya maksudnya ibadah lahir itu ibadah-ibadah yang bisa tampak oleh panca indera Contohnya sholat Contohnya zakat Contohnya puasa Contohnya naik haji Contohnya menolong orang lain Nah itu Seandainya secara lahir ya Badan kita selalu berada pada ketaatan kepada Allah Ketaatan demi ketaatan terus Kemudian secara batin hati kita merasa puas terhadap keputusan Allah Nah Kalau kedua hal tersebut Ketika kedua hal tersebut berkumpul pada diri kita Itu tandanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keniamatan yang sangat sempurna kepada kita Secara lahir kita terus menerus menjalankan hukum syariah Baik sama teman berbuat baik kepada tetangga Apalagi kepada orang tua Apalagi kepada anak dan seterus Secara batin kita merasa puas dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga karena kepuasan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak pernah mencari Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala Emang ada orang yang mencari Tuhan lain selain Allah? Banyak Mungkin mereka sudah masuk Islam Tetapi mereka terus mencari Sebenarnya ini Tuhan yang sejati itu siapa sih? Tuhannya orang Islam Tuhannya orang Kristen Tuhannya orang Hindu Atau Tuhan-Tuhan yang lain Menurut mereka ini yang belum puas dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau kita sudah merasa puas Itu artinya kita sudah diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah untuk melatih supaya kita merasa puas dengan Allah Merasa puas dengan hukum-hukum Allah Merasa puas dengan takdir Allah Salah satunya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita Untuk membiasakan diri membaca doa Dibaca pagi tiga kali setelah sholat subuh maksudnya Lalu dibaca sore tiga kali setelah sholat asar maksudnya Jika itu dilakukan insya Allah selama hari itu full 24 jam Kita berpotensi mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berhak meridhoi kita Karena kalimat Radhi tu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah Radhi tu billahi Aku ridho Allah sebagai Tuhanku Nabi Muhammad sebagai Nabiku Dan Islam sebagai agamaku Tanamkan di dalam jiwa terus-menerus Nah sekarang coba mari kita baca Apa penjelasan Imam Syarqawi dalam syarah hikam Al-minahul kudisiyah ya Itu hikmah nomor 84 Mata roza kuka ato ata Mata roza kuka kapan kapan ngerjakeni ka ing sirok Sopo Allah ngerjakeni ato ngata ing tem Wa'at walhina lan semugih tomarm Bihi klawan alongan hasyaking Tungat fa'lam ngerjakeni ka ing sirok Anahu ing Setuhune Allah iku kut asbahu teman-teman Wis Maregaken Atau wis Disini apa bahasa itu Wis Nyempurna akan Sopo Allah Maksudnya begini Mata roza kuka allahu to'ah Pada saat Allah Memberikan mu Rizki berupa ta'at Itu apa maksudnya ta'at Imtisalul awamir Wajtina binawahi bilohiri Yaitu menjauhi larangan Allah Dan melaksanakan perintah Allah Di dalam Perkuatan zohir Seperti soal tadi itu yang nampak Walhina bihi anha Faklam annahu qad asbahu alaika ni'amahu zhohirotan Berarti nikmat lahir maksudnya apa? Yaitu nikmat melaksanakan ta'at Wa batinata Nikmat batin maksudnya apa? Yaitu ma'rifatullah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Dan mudah-mudahan Kita termasuk Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diberi rizki Ta'at Baik lahir Maupun setara Batin Rabbana ta'kobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!